Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasang Klep dan bagian dexel pada motor Jupiter ataupun Vega Baiklah Yang pertama kalian harus mencuci bagian dexel Sampai benar-benar bersih dan menyekir klepnya Bagaimana cara menyekir klepnya besok Kita di next video Kita bersiapkan seal dan karet-karet untuk bagian dexelnya Peralatan dexel yang sudah kita cuci bersih Kita letak pada mangkuk Setelah itu kita butuhkan kayu balok Kayu balok yang rata dan presisi Setelah itu karet ban Karet ban yang berukuran kecil ya Ini fungsinya kita pakai untuk mendorong kuku macan dan Spear klepnya agar duduk Dan tidak lompat Kunci T12 Palu Palu Bisa Terserah ya Yang penting dia bisa untuk Mempresisikan nanti Oke yang pertama kita pasang seal klepnya terlebih dahulu Sebelum kita memasang seal klep Nah Biasanya disini tuh ada ring Ring untuk box klep Itu yang sebelah kiri sudah saya pasang ya Yang disebelah tangan kanan saya Itu belum saya pasang Bentuk ring box klep itu seperti ini Ini sering sekali orang tinggal masangnya ya Jadi pir itu gak bisa Gak bisa standar lagi Lebih ke bawah dia Setelah kita pasang pir box klepnya Kita pasang seal klepnya Kanan dan kiri Setelah seal klep terpasang Kita pasang klepnya Nah Klep ini ada dua macam Yang satu besar Yang satu kecil Untuk yang besar itu Di bagian intake manifold Ataupun lubang masuk Dari karbu Ke ruang bakar Dan Yang bagian kecil itu Untuk Exhaust manifold Atau lubang pembuangan Setelah itu Pir klep Pir klep ini Lihat bagiannya Pir yang nampak jaraknya sedikit Itu di bagian atas Biasanya saya seperti itu Kedudukan kuku macanya Nah Setelah itu Kita letakkan Dexel ini Pada Tempat Atau pada Kayu balok yang Benar-benar rata Kita letakkan dulu Kuku macanya Pada dudukannya Dan kita pasang Nah Pastikannya Bagian dexel Atau toncelnya Yang ada di dexel itu Berada pada Pinggiran balok Usahakan Bagian ruang bakarnya itu Rata dengan kayu baloknya Untuk kekuatan Atas dexel itu Kita injak juga Tidak apa-apa Soalnya dia Bahan dari babet Tidak masalah ya Kita Pasangkan Karet Band yang tadi Setelah itu Setelah itu Dorong Dengan kunci T12 Nah Ketika kita akan Mendorongnya nanti Kunci T12 Sambil diputar Maaf Ini kameranya Di belakang tangan Wey Hehehe Boy Nah Ini belum duduk Kan kuku macanya Satunya Jangan Bingung ya bro Ini tinggal kita Tekan aja Sedikit lagi Ke bagian Kuku macanya Yang belum duduk itu Kalau kuku macanya Kesamping Ya kesamping Kalau kuku macanya Ke bawah Ya ke bawah Sambil Kita putar-putar Putarnya Sedikit-sedikit aja Gak usah diputar Terlalu keras Dan sekarang Kita lihat Hasilnya Kuku macanya Sudah pas Sudah duduk Untuk Memastikan Kuku macanya Itu Sudah Benar-benar Duduk Kita Akan Pukul-pukul Sedikit Di bagian Kuku macan itu Dengan Ditimpa Karet juga Gak usah Khawatir Kalau kuku macanya Akan melanting Kita pakai Pekaret Nah Setelah kita rasa Dia udah duduk Jangan khawatir Dia gak akan lepas Kita ulangi Cara yang sama Untuk bagian Clip Sebelahnya Dan Kuku macanya Kuku macanya Sampai Kuku macanya Sampai Kuku macan setelah itu kita pasang roker arm atau yang sering disebut orang pelatuk klep, manuan, ayam-ayaman kalau di tempat kalian apa? kalian tulis di komentar kita masukkan ke bagian deksel boleh dari tengah ataupun dari lubang yang di samping untuk pelatuk klep ini ada 2 kode sama ya bro sebetulnya ke bolak balik juga gak masalah cuman kalau kalian itu tidak diganti kalian harus memberi tanda pada pelatuk klep tersebut ketika membukanya agar goresan yang ada di pelatuk klep dan di noken as itu bisa seperti semula selamat menikmati oke, nah sudah terpasang usahakan pelatuk klep ini lurus ya bro lihat itu ada lubang di bagian samping kita usahakan lurus agar kita saat memasang pen klepnya itu mudah nah pen klepnya itu ada 2 untuk motor jupiter ini itu ukurannya sama aja besarnya sama aja panjangnya sama aja jadi kalau ke bolak balik juga gak masalah kita kasih grease agar nanti saat kita masukkan itu mudah dan pasangkan baut 12 yang kita pakai untuk membukanya kemarin ya fungsinya apa? agar saat kita nanti menokoknya masuk ke dalam yang kita toko itu bautnya bukan pen klepnya jadi pen klepnya gak akan ruka gak akan tergores gak akan peat saya jamin usahakan benar-benar presisi ya ataupun center dan kita pukul pelan-pelan saja gak usah kuat-kuat kali dan kita rasakan pakai feeling kita ya bro kalau dia udah padat berarti dia udah sampai ke bawah suaranya seperti ini kalau udah padat itu suaranya seperti itu kalau sudah padat jangan kita pukul lagi itu udah masuk ya mas selamat menikmati oke pelatuk klepnya sudah terpasang bisa kalian perhatikan pelatuk klepnya lurus dengan klepnya ini X nah ini yang in dia jatuhnya sama lurus dengan klepnya setelah itu kita pasang laken asnya nah ini saya buka laharnya karena laharnya punya dia rusak ya ini laharnya saya ganti kalau kalian laharnya gak rusak itu gak perlu dibuka cukup dibersihkan aja bagian samping-sampingnya dan keseluruhannya pakai kunci sok 17 kita letakkan kunci soknya pada laken as di bagian lingkar dalamnya jangan di bagian lingkar luarnya pukul dengan pelan dan dirasakan udah padat yaudah jangan diterusin sampai padat aja nah ini udah padat ya mas sekarang kita pasang bandulnya kalau saya bilang sih bandul nih kita perhatikan yang agak melengkung itu di bagian luar dia biasanya sedikit gelap kalau yang rata di bagian dalam dia kinclong karena menempel dengan laharnya nah kita luruskan bagian co'an ini ya sama dengan yang di noken as setelah itu kita pukul perlahan aja ya usahakan benar-benar presisi kalau gak presisi dia susah masuknya nah kalau sudah dia seperti ini cowokannya dia lurus dengan yang ada di noken as kita masukkan ke dalam dexel ingat ya itu kita masukkannya jangan sampai terbalik seperti ini kita masukkannya di bagian yang knocknya itu ke bawah semua kalau gak payah nanti masuknya kalau masukkannya sedikit susah atau gak bisa senter kita kendorkan baut setelan clapnya pastikan nokennya itu menghadap ke bawah dua-duanya kalau dua-duanya menghadap ke bawah itu enak masuknya oke ini udah masuk ya bro di atas itu ada penguncinya ya bro ini saya lagi ambil lupa tadi menyiapkannya nah penguncinya itu seperti ini ini untuk mengunci pen clap agar tidak keluar dia pakai baut kunci L kita pasang kita pencangkan dan selesai sampai disini jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like komen share and subscribe video ini sampai tombol subscribe itu berubah menjadi abu-abu bye-bye see you again abu-abu 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 abu 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 abu